Sudarlun Kejaksaan Negeri Pidi menahan PJ Gecik Gampung Masjid Kecamatan Muara Tiga Laweng, Imbran Esos bersama Bendahara Gampung Sulaiman Nurdin di kantor Kejari Setempat, Rabu 14 Agustus 2019. Penahanan kedua pengelola dana desa tersebut dilakukan setelah Satres Krim Polres Pidi melimpahkan berkas dugaan kasus korupsi dana gampung tahun 2017 dengan dana sekitar Rp886 juta. Hasil audit Inspektorat Pidi ditemukan kerugian negara Rp141 juta lebih. Namun kedua tersangka hanya mengembalikan kerugian negara Rp74,7 juta. Selanjutnya kedua tersangka digiring untuk diantar ke Rutan Kaju, Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar.